Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini tanggal 19 Oktober 2022 Kita baru aja selesai dari Ibu Pejabat Immigration Putrajaya Dan saat ini kita sudah berada di KLIA 1 Karena hari ini nih Edip dan juga ada Sutrimah tuh Udah pada keren-keren banget semuanya Mau pulang kampung hari ini Jadi hari ini check out memonya sudah dapat Kemudian juga special passnya sudah dapat Karena kosongannya lebih dari 1 tahun Maka pembayaran kompaunnya adalah 3.100 ringgit Dan juga di blacklistnya sampai dengan tahun 2027 Artinya 5 tahun Kemudian saat ini kita mau naik pesawat Malindo Untuk mengantarkan Mbak Sutrimah naik pesawat ke Jakarta Kemudian dia akan menginap satu malam di Bandara Soekarno-Hatta Besok paginya akan menuju ke Semarang Hari ini pembayaran kompaunnya cukup lancar ya Walaupun rame banget di Immigration Putrajaya Tapi gak ada masalah apapun ya Tinggal payment aja tinggal melakukan pembayaran aja sih gak ada masalah Sekarang kita mau masuk ke tempat parkir dulu Oke kita sudah sampai ke KLIA 1 Dan sekarang kita akan naik lift untuk check-in Menggunakan pesawat Malindo Air Oke sudah sama Sutrimah nih Terus gimana kamu pulang perasaannya? Alhamdulillah bahagia banget Bisa didampingi sama Kak Ika Semuanya lancar Terus Sutrimah nih pernah punya permit yang matinya Bulan September 2021 ya kalau gak salah ya Terus kenapa permitnya gak disambung? Itu majikan gak mau sambung Kamu kerja apa sih? Kerja kilang Itu kilang apa Sutrimah? Kilang buku Kilang buku? Banyak orang Indonesia disana? Banyak Kak Banyak? Banyak Semuanya pada punya permit kan? Ada semuanya ada Selama kamu setahun lebih ini kosongan Gimana perasaan kamu jadi orang kosongan di Malaysia ini? Ya takut Kak Takutnya apa? Takut apa? Takut kena tangkap Pernah gak punya teman yang ditangkap? Ada juga Ada? Ada Itu ditangkapnya dimana? Di jalan Kak Oh di jalan Ada juga yang ditangkap itu di kilang Kilangnya itu dimasukin imigresen ada Jadi imigresennya masuk dalam kilang? Iya Pemeriksaannya di dalam kilang? Iya Terus keluarga kamu udah tau belum kamu mau pulang? Udah Udah tau Udah tau? Udah menikah? Udah punya anak? Belum Oh belum? Belum Pulang mau nikah Pulang mau nikah Udah ada jodohnya? Calon jodohnya? Insya Allah ada Oh Dia setia menunggu kamu ya? Iya Oke saat ini kita sedang check-in Dan covernya lumayan besar Cuman mudah-mudahan beratnya mencukupi ya 20 kilo Jadi kita gak perlu bayar bagasi Jadi ini bener nih Beratnya 20 kilo Sedangkan dalam tiketnya 20 kilo Masih ada satu bagasi lagi nih Nanti dibawa naik ke kabin Jadi ketika check-in Yang diperlukan adalah Vaksinnya yang dimayar sejahtera Atau yang pakai kartu gitu Masih diterima Oke ini sudah dapat boarding passnya Sekarang kita akan Menuju ke tempat penukaran uang dulu nih Katanya Sutrimah mau nukerin uang Masih ada sisa-sisa ringgitnya Jadi daripada dibawa ke Indonesia juga Tidak bisa dipergunakan Kita tukar disini Sekalian kita lihat ya Berapa sih rate penukaran di KLA E1 ini Dan kita sudah di tempat penukaran uang Di KLA E1 Dan hari ini rate tukarannya Jika mau menukarkan ringgit ke rupiah Tukarannya adalah 344 Tadi Sutrimah menukarkan 1 juta Yaitu 344 ringgit Lumayan lah ya Bisa untuk jajan-jajan nih Sampai Bandara Jakarta Oke ini uangnya nih Coba dihitung dulu nih 1 juta rupiah Oke terima kasih kak Kita sekarang masuk ke dalam pesawat Dan gate-nya C31 Jadi nanti naik kereta di dalam Ini detik-detik menjelang naik pesawat nih Dan terakhir kali menginjakan kaki di Malaysia loh Nanti insya Allah kalau kesini lagi Ketemu 5 tahun lagi ya setelah masa blacklistnya selesai Jangan masuk lewat belakang Ayo lewat sini Sutrimah Sampai disini ya Saya menemani dan mendampingi kamu Mudah-mudahan sukses ya Selamat jalan Tuh Sutrimah sudah mulai turun ke bawah Untuk menuju pintu immigration Tentunya setiap orang yang mau pulang itu senang ya Apapun yang terjadi di Malaysia Tiba-tiba lupa aja gitu Terganti dengan rasa bahagia Mau ketemu keluarga Apalagi katanya dia mau menikah nih Ketemu dengan calon suaminya Oke sekarang karena sudah selesai urusannya di KLI 1 Kita akan ke KLI 2 nih Masih ada budak seketul nih Ayo Edip kita ke KLI 2 Oke sebelum kita ke bandara Karena sekarang sudah jamnya makan siang Sekarang kita makan siang dulu Ayo Edip selamat makan Makannya kita pakai chicken katsu Al-alak Korea gitu Dan minumnya Starbucks Selamat makan semuanya Oke kita saat ini menuju ke KLI 2 Untuk mengantarkan Edip menaik pesawat tir Asia menuju Surabaya Tapi tadi Edip cerita nih Kalau temannya itu saat ini ada yang ikut pulang bersama tekong Dan saat ini belum dipulangkan katanya Coba Edip cerita Teman saya Teman di tempat kerja saya Dia ikut tekong Dan katanya itu Dia sempat hubungi saya Beberapa hari yang lalu Sudah sekitar 6 hari macam itu Itu tidak dipulangkan Dan masih belum dipulangkan lah Dia masih ada di penampungan Dan dia itu Sekarang ini pun masih belum pasti lagi Kapan mau pulang gitu Dia gak tau Disitu kata dia ada orang yang sudah satu bulan juga disitu Tapi belum pulang sampai saat ini Makannya pun dia harus setiap hari bayar Dia juga 50 ringgit satu hari Sekarang dia juga sudah kehabisan uang Dia cerita sama saya Dia sudah mulai kehabisan uang Soalnya kan sebelumnya sudah saya ingatkan Janganlah kayak gitu Dia punya paspor gak sih? Dia ada sih paspor Kenapa dia gak pulang lewat secara resmi? Kalau itu saya Mungkin sebab mahal lah Kalau itu tekong tadi itu berapa? Dia sekitar 3 ribu berapa? Murah 3 ribu ya mahal juga dong Iya betul Tapi kan 3 ribu itu Kata dia kalau kompon lalu depan kan 3.100 kompon Belum lagi tiket Belum ini ribet kata dia Kan pasti pulang Iya pasti pulang Dia kata dia Saya ambil yang 3 ribu ini Gak bayar kompon Terus gak ribet urus sana urus ini Tinggal berangkat saja ya Hal hasil Hal hasil malah seperti ini Kamu tau gak penampungannya itu ada dimana? Kalau penampungannya saya gak tau ada dimana Kamu gak nanya kamu ditampung dimana gitu? Enggak ada tanya Enggak ada tanya? Enggak ada Kok kamu gak paham begitu sih? Hedy pamatkan kamu Bukan gak peduli gimana ya Sudah diingatkan sebelumnya Gitu Tapi dia gak mau denger ya Ya sudah lah Oke kita sudah sampai kelay 2 Dan ini barang-barangnya Edip nih Ada satu koper kecil Satu tas Dan juga satu tas punggung Ayo kita masuk Terus Edip Orang tua kamu udah tau Kamu mau pulang? Ya sudah Ngasih oleh-oleh apa Untuk ibu sama ayahnya? Baju Kerudung Dengan ya banyak Wah kamu nih sangat Cinta keluarga ya Ini karena si Edip nih Tasnya mau sobek nih Ini gak akan diterima nih Jadi akan kita wrapping dulu Oke saat ini Saya ingin menginformasikan Bahwa jika Anda ingin Membungkus Bagasi Anda Atau wrapping Ini harganya Untuk ukuran kecil 10 ringgit Untuk ukuran medium Atau sedang 17 ringgit Untuk ukuran XL 28 ringgit XXL 34 ringgit Dan yang paling besar XXXL Itu 44 ringgit Saya juga kurang tau ya Ukuran small medium itu Maksudnya gimana Nanti kita lihat deh Edip ini Kena di ukuran small Atau medium Dan ini lokasi tempat wrappingnya Ada di sebelah kedai Starbucks Yang di dalam Tempat sebelah kirinya Itu disitu ada tempat Membungkus ini Jadi Anda bisa Bungkus disini aja Karena kalau Bahannya dari kain Seperti ini nih ya Ini pasti akan disuruh bungkus nih Karena ini sudah hampir Robek juga tadi saya lihat Dan juga untuk Menghindari Dibongkar-bongkar nih Bagasinya Jadi untuk mengamankan Kita bungkus dari KL Bagasinya Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang ini kenanya yang small, ini jadi harganya 10 ringgit, kalau koper ini kenanya harga medium, 17 ringgit, jadi totalnya 2, ini 27 ringgit. Hari ini luar biasa sekali ya, ini kayaknya ajaib, lihat antriannya kosong. Biasanya kita ngantri hampir sejam di sini, sekarang Edip sendirian tuh. Ini spesial banget nih, laluan khusus, tidak ada orang satupun. Ayo Edip, ayo, ayo, ayo. Dia kayak main mobil-mobilan dia. Bener-bener kosong, ini baru kejadian pertama nih, seumur hidup saya ke KELAI 2. Ini adalah pertama kalinya, nggak ada orang di sini. Ini hebat banget loh, Edip. Nggak pernah-pernanya begini, biasanya penuh. Peduli lindunginya, bagasinya ada. Peduli lindungi wajib ya, harus diaktifkan. Bagasi pertama, beratnya 7,2 kilo. Kemudian bagasi kedua, beratnya 12 kilo. Jadi tidak sampai 20 kilo. Pas sekali dengan bagasi yang kita belikan 20 kilo, jadi tidak ada penambahan biaya. Alhamdulillah, ini pas nih. Timbang, bola balik. Timbang, engat lagi, timbang. Takut nggak ini ya? Nggak ada, Kak. Kasurabaya ya? Iya, betul. Ini pintu masuk P9-nya. Oke, kasih Kak. Hai, thank you. Ini bawa trolinya, taruh pinggir. Ini boarding pass-nya di P9. Kursinya di 31A. Ini tiketnya sudah ada nasi lemak, sudah ada air minum. Lengkap pokoknya nih. Lancar banget, Edip orang pertama yang cekin. Oke, ayo. Sekarang kita menuju ke pintu perlepasan antarabangsa. Gimana, senang nggak, Edip? Alhamdulillah, senang sekali. Kamu nggak ngiri sama yang pulang lebih murah sama pihak ketiga itu? Tidak lah, tapi hasilnya kan belum pasti lagi satu, juga risikonya tinggi. Tidak apalah, sedikit, tapi janji kita resmi pulang, insya Allah selamat, tidak ada halangan, insya Allah. Bisa beli sepatu baru nih, pakai sepatu baru, potong rambut dia, bawa oleh-oleh untuk ayah ibunya. Tadi malam katanya sampai nggak bisa tidur kamu ya, Edip? Nah, betul nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur, Edipnya? Terlalu banyak pikiran, besok balik. Apa, mikirin apa? Ya, besok pulang, takut bangun kesiangan. Banyak lah yang dipikir. Takut pesawatnya nggak berangkat. Ah, betul juga. Takut special pass-nya, cekan memohonnya di mana. Overthinking jadinya. Jadi nggak bisa tidur. Kayak anak-anak mau jalan-jalan kan, itu nggak bisa tidur. Pasti terlalu semangat. Terus nanti ini yang jemput siapa di sana? Orang tua. Orang tua? Sama adik. Senang banget nih, apalagi dari tahun 2019 kamu ya? Dari tahun 2019, sudah tiga tahun. Sudah tiga tahun. Yaudah, Edip, sampai di sini ya. Saya yang dampingin kamu, saya yang nemenin kamu. Mudah-mudahan, Edip, sukses. Punya usaha yang tadi dibilang mau bikin rumah makan. Hati-hati di sana, sehat-sehat. Kirim salam untuk ayah ibunya ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, selamat jalan, Edip ya. Ayo, ke sini. Dilihat ya, gate-nya itu. Di sini pun kosong, nggak pakai ngantri. Mulai masuk ke dalam. Dan nggak ngantri juga di sini. Memang perjalanannya lancar banget nih, anak. Bagaimana pemeriksaan pertama? Oke, Alhamdulillah sudah masuk. Oke, Alhamdulillah Hirabilalamin. Hari ini tanggal 19 Oktober, hari Rabu. Pendampingan untuk saudara kita Sutrimah yang tadi ke Jakarta sudah lancar. Dan hari ini pendampingan untuk adik kita Edip yang menuju Surabaya juga sudah lancar. Dan tentunya kami dari komunitas kita pekerja migran Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan tentu saja kami mohon maaf jika ada kesalahan selama proses pendampingan ini. Langsung dari KLI 2, saya Ika Ulandari mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di pendampingan-pendampingan berikutnya. Dadah! Dadah!